Selain menjadi salah satu konflik terpanjang dan paling mahal dalam sejarah modern, Perang Vietnam adalah kampanye militer paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Hal ini dikarenakan terjadinya kerusakan psikologis luar biasa yang dialami oleh tentara Amerika. Pasukan Vietnam Utara dan Vietcong mencapai tujuan mereka dengan menciptakan teror psikologis dalam banyak cara yang mengerikan, tetapi yang paling mengerikan dari semuanya adalah penerapan berbagai perangkap tradisional yang digunakan oleh leluhur mereka. Nah, penasaran seperti apa? Perangkap atau jebakan yang digunakan Vietnam? Yuk simak dan tonton video ini sampai akhir. Yang pertama ada jebakan punji yang merupakan jebakan yang paling sering digunakan oleh Vietcong. Tujuan dari jebakan ini adalah memperlambat gerakan dari pasukan Amerika. Biasanya jebakan ini dipasang pada lubang buatan, ada pun cara kerja dari jebakan ini simpel guys. Jika seseorang menginjak, maka akan terperosok ke dalam lubang dan kakinya akan tertancap bambu yang diruncingkan dan beberapa jebakan ditancap bambu di sisi kanan kirinya. Tujuannya adalah merusak dan melukai lawan lebih serius dan juga mempersulit evakuasi. Selain itu, jebakan ini di bagian bambunya akan diberi air seni, kotoran hewan, atau racun dari tumbuhan tujuannya agar menginfeksi korban. Yang selanjutnya ini adalah jebakan yang sesuai dengan namanya. Begitu pintu dibuka, sebatang kayu kecil dengan pasak tajam akan terbang keluar dari ambang pintu. Nah, seringkali jebakan ini dipasang sedemikian rupa sehingga hantaman kayu akan jatuh tepat di kepala. Jika bekerja dengan baik, ini biasanya dapat menyebabkan cedera parah yang seringkali fatal. Nah, terkadang jebakan seperti itu bisa muncul dalam bentuk batang kayu besar dengan pasak dan mekanisme pemicu yang menggunakan peregangan dipasang di jalan setapak di hutan. Perlu dicatat bahwa pasak Vietnam sering bukan dibuat bukan dari logam, tetapi dari bambu, bahan yang sangat keras dan tajam daripada pisau yang ada di Asia Tenggara. Yang ketiga, ada perangkap seperti papan jungkat-jungkit. Perangkap ini biasanya dipasang di kolam yang dangkal, rawa, denangan air, dan lain-lain. Dalam jebakan ini, korban perlu untuk menginjak papan pada bagian bawah, sementara ujung papan yang lainnya yang berpasak tajam dengan kekuatan penuh menghantam ke atas ke arah korban. Jebakan ini seringkali menyebabkan kematian. Yang terakhir, terdapat juga salah satu perangkap yang paling umum digunakan selama Perang Vietnam, yakni granat dalam kaleng. Nah, dalam jebakan ini, dua kaleng akan dipasang di pohon di kedua sisi jalan. Kemudian, kawat jerat diikat ke masing-masing granat, sehingga ketika kawat itu jatuh, granat akan tertarik keluar dari kaleng untuk meledak secara otomatis. Jebakan ini juga dapat dilakukan dengan satu kaleng dan satu pasak saja. Fiat Chong kadang juga sering meletakkan granat di bawah tubuh mayat rekan mereka sendiri. Ketika seorang Amerika membalikkan tubuhnya untuk mencari dokumen, granat itu akan meledak. Terima kasih telah menonton!